Bagaimana Rasulullah mengambil pasir disiramkan semua orang tidak melihat Pernah terjadi dengan Bagaimana Rasulullah Bagaimana Rasulullah pernah Lagi duduk di kabah ada orang yang ambil batu Dilemparkan batunya Lembu sekilan Orang tekan sekilan Gantung itu batunya Apa bawa kira Bagaimana Rasulullah Tidak ada ilmu Antamic agamu Lagi orang yang bilang tidak punya ilmu Siapa yang bilang agama Islam itu boleh mengajarkan kebal dan sebagainya Bagaimana Rasulullah itu perang keluar darah Hei ngajimu kongen di Hei ini ngaji karaku Tak ngaji kitab mambaul hikmah Ngaji kitab ihya sama saya Tentang Imam Shafi yang menerangkan beberapa ilmu hikmah Ini tak tenang Insyaallah nanti saya akan melakukan Tapa pendem seperti yang saya lakukan di tahun-tahun kemarin Mulai nanti malam insyaallah saya melakukan Tapa pendem Itu bukan karoma bukan mu'jizah Tidak ada wali itu mendapatkan karoma Karena amalan-amalan seperti yang kamu lakukan itu Tidak ada apa lagi nabi Tidak ada nabi itu punya amalan Biar dapat mu'jizah Biar sakti Tidak ada Sehingga mu'jizah dan karoma itu Bukan ilmu Bukan objek yang dipelajari Untuk diperoleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Amabadu Para youtuber-youtuber yang mempertontonkan kesaktian Bertarung dengan dukun santet lah Keluar paku dari perut orang lah Paku masuk ke dalam kelapa lah Keris keluar petir lah Batu bergoyang-goyang di piring lah Hati-hati Konten-konten aja Nggak usah terlalu dibawa-bawa kepada agama Itu loh Ya kalau teriak-teriak Allahu Akbar ya silahkan Tapi hati-hati Jangan bawa-bawa Rasulullah gitu Jangan sampai kamu berpikir Mu'jizat Rasulullah itu sesuatu yang Seperti yang kamu itu Keajaiban-keajaiban yang ditampilkan Rasulullah Seperti yang kamu laksanakan itu Jangan ya Jangan ya Orang bodoh saja paham Ini kurang ajar Tidak sopan Orang ditusuk kebal Disentuh air keras tidak hancur lah Dilindestrak tidak hancur lah Nggak usah dikait-kaitkan dengan mu'jizat Rasulullah Nggak tahu diri ya Malu ma Malu Secara ilmiahnya begini Orang-orang seperti Dukun berpura-pura ustad Atau ustad berpura-pura dukun Atau apa Ingat ya Ada perbedaan Antara mu'jizat Dengan karomah Dengan sihir Ada bedanya Atau juga ada Selain sihir yaitu asror Atau ma'una Itu ada bedanya Sesuatu ini masuk kepada kategori mu'jizat Atau karomah Salah satu Spesifikasinya adalah Latuh Salubikta'allum Wa mubasyarati'al umuri Atau al-asyak Mu'jizat itu bukan ilmu Karomah itu bukan ilmu Nggak ada ilmu karomah Karomah itu Hibah Pemberian dari Allah Begitu juga mu'jizat Pemberian Tidak dengan iktisab Kalau ada tapa-tapa geninya lah Itu bukan karomah Bukan mu'jizat Tidak ada Wali itu mendapatkan karomah Karena amalan-amalan Seperti yang kamu lakukan itu Tidak ada Apalagi nabi Nggak ada nabi itu Punya amalan Biar dapat mu'jizat Biar sakti Nggak ada Sehingga mu'jizat dan karomah itu Bukan ilmu Bukan objek yang dipelajari Untuk diperoleh Din Faham Nantang-nantang ngaji ihya Segala Imam Shafi'i pula Yang disebut Cobalah kita tahu diri Jangan karena Dipuji-puji semua orang Sehingga kita tiba-tiba Mau jadi ahli ilmu pula Nantang-nantang ngajak ngaji Ngaji ihya Imam Shafi'i membahas ilmu karomah Aduh Kadang-kadang orang Kalau melampaui batas itu Emang lucu ya Lucu ya Yang diomongkan di luar kapasitas Tetapi ya untuk apa Kita pertegas orang ini Tidak paham tentang itu Soh nyatanya memang Tidak paham kan selesai Hanya saja Marilah Jangan sedikit-sedikit Bawa Rasulullah Kamu mau Ajarkan orang Rasulullah itu Mengajarkan ilmu kebal gitu Ilmu Mengeluarkan keris petir gitu Atau ilmu Merukiah terus keluar paku gitu Ya Jangan Jangan Kasian 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 kepada diri sendiri juga Jangan sampai terlalu Seperti itu Rasulullah itu Tidak ada ceritanya Rasulullah itu Mengajarkan ilmu karomah Mengajarkan ilmu mu'jizat Enggak ada Enggak ada Rasulullah itu Nyuruh-nyuruh Ada ritual bertapalah Tapa genil Apa Enggak ada Rasulullah itu Mengajarkan ilmu syariat Ketikapun ada doa-doa Ya doa-doa saja Seperti yang sering kita baca Allahumma salimna wal muslimin Selamatkanlah kami dan orang-orang muslim Ya doa saja Enggak ada ritual-ritualnya Jadi jauh Apa yang kalian lakukan Itu jauh dari yang dilakukan Rasulullah Enggak ada hubungannya Enggak nyambung sama sekali Ya Sahabat punya karomah Punya Sayyidina Umar Pernah bicara Jarak jauh Punya Tapi sahabat Mendapatkan itu Bukan dengan ta'alum Bukan dengan Mubah syaratu syai'in Enggak ada ritualnya Intinya begitu Ya Bukan dipelajari Terus kebal Dites Apa-apaan itu Saya tidak bilang itu salah Tapi jangan intisapkan Seenak jidat Seolah-olah ini ada sandaran dari Rasulullahnya Bahwa Rasulullah juga kebal Rasulullah pernah dilempar batu Tapi tidak kena Itu ilmu hikmah Itu karomah Itu mujizat Begitu Jadi kalau ada orang Ditusuk Ditusuk terus Enggak tembus Ya itu sama dengan itu Ada ajarannya Oh mau gitu ya Ya silahkan Tapi saya ajarkan waras Kalau sudah Dengan wasilah ta'alum Kamu pelajari Dengan Mubah syaratu syai'in Ada ritual-ritualnya Itu sudah keluar dari Kategori mujizat Keluar juga dari Kategori karomah Ada satu lagi yang Difadwakan oleh Imam Al-Kushairi Dalam risalah Al-Kushairi Kalau mujizat Allah memang Mewajibkan Nabi Untuk Mertontonkan itu Karena untuk Memperkuat Kenabiannya Dan itu hanya Khusus untuk Nabi Kalau karomah Justru harus disembunyikan Terus kalau mujizat Harus dipastikan Memang itu mujizat Tapi kalau karomah Tidak bisa kita pastikan Itu karomah Karena jaminannya apa Kalau mujizat Jaminannya Nabi Memang dia seorang Nabi Mujizat Menjaminkan dia Sebagai Nabi Bukti dia Kenabiannya Adalah mujizat Oke Kalau karomah Jaminannya apa Kalau itu karomah Siapa tahu itu sulap Siapa tahu itu tipuan saja Kan begitu Maka tidak boleh Kita bilang Itu karomah Itu karomah Tidak boleh Apalagi ya Kelas-kelas youtuber Klaim-klaim punya karomah Kan begitu ya Jadi mari kita itu Jangan mempertontonkan Hal-hal yang Hanya karena Biar banyak yang nonton itu Sehingga aneh Gitu ya Kasian ya Kasian Kasian orang-orang yang Tidak terlalu paham Tentang itu Lalu tersugestilah Berpikir macam-macam Oh Nabi dulu Belajari mau kebal juga Ternyata Oh Nabi dulu Sakti juga ternyata Kamu mau sakti Sakti saja Tidak usah bawa-bawa Nabi Gitu saja lah Simpelnya ya Dan kalau tidak Ngerti agama Tidak pernah mondok Tidak pernah belajar Sudahlah Ya pakai surban Pakai surban saja Tapi jangan Lalu merasa Juga lalu tiba-tiba Alim Nantang-nantang orang ngaji Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh